Halo Sobat21, apa kabar nih kalian semua? Kelas Asik21 kali ini, Mimin mau bahas film yang dijamin bisa bikin ketawa. Harus banget nih masukin watchlist Sobat21 pekan ini. Yuk kita masuk ke kelas asik dulu, penjelasannya udah mau dimulai nih. Mati! Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik, selamat nonton! Film mengenai intelijen atau mata-mata pasti menarik banget kan? Film dengan genre ini merupakan salah satu yang paling banyak diminati. Eits, tapi beda loh dengan film Ice Pie. Film ini gak cuma dipenuhi aksi-aksi mendebarkan, tapi juga dicampur dengan genre komedi dan drama keluarga. Film Ice Pie disutradarai oleh Peter Siegel, yang dikenal sebagai orang yang tertibat dalam pembautan film-film kocak, namun penuh pesan. Seperti 50 First Dates, Get Smart, dan Second Aid. Bercerita tentang JJ Sena yang diperankan oleh Dave Bautista, seorang agensi IE untuk wilayah Ukraina. Ia diberi tugas untuk mencari informasi di sebuah markas penjahat. Namun sayangnya, ia mengalami kegagalan saat menyelesaikan kasus tersebut, hingga akhirnya ia harus dimutasi. Aku gak pikir kamu mencari untuk kemampuan. Ini adalah penjahat terakhir. Dalam operasi selanjutnya, JJ bekerja sama dengan Bobby, yang diperankan oleh Kristen Schell. Mereka melakukan aksi pengintayan terhadap Kate, yang diperankan oleh Parisa Fitzhenley. Dan putrinya yang berusia 9 tahun bernama Sophie, yang diperankan oleh Chloe Clomber. Sayang sekali, kecerobohan JJ kembali terulang, saat mengintai Kate dan anaknya. Secara tak sengaja, salah satu CCTV yang dipasang oleh JJ dan Bobby, ketahuan oleh Sophie. Walaupun usianya masih 9 tahun, Sophie ini ternyata kecil-kecil capek rawit lho. Ia mengancam akan membuat JJ kehilangan pekerjaannya sebagai agen mata-mata, jika tak mengambulkan permintaannya. Nah, dari sinilah aksi kocak JJ dan Sophie dimulai. Film yang berdurasi 99 menit ini, dijamin bisa menghibur Sobat 21 dari berbagai adegannya. Meski menampilkan aksi baku hantam, ledakan, dan senjata api, namun, sang sutradara mampu memvisualisasikannya secara ringan dan tidak kelewat brutal. Untuk urusan pemainnya ini, wih, top marko top deh buat Dave Bautista dan Chloe Cloman. Walau terjadi gap generasi, mereka berhasil menampilkan keserahsiad yang alami. Keduanya juga memiliki kemistri yang kuat banget lho di film ini. Kalau nggak percaya, Mimin kasih tau nih video-video kemistri juaranya dari akun TikTok official My Spy. Check this out. Officialli made me lose my marbles! Lose my marbles! I remember when, I remember, I remember when I lost my marbles! Film My Spy cocok banget jadi tontonan bareng keluarga. Di akhir film, Sobat 21 bakalan disuguhkan pesan yang manis dan menyentuh lho. Penasaran kan? Yuk, langsung nonton film My Spy di Cinema 21 sekarang juga! Untuk info jadwal lengkapnya, silahkan berkunjung ke www.21cineplex.com Segitu dulu buat kelas asik kali ini. Sampai bertemu di kelas asik selanjutnya ya Sobat 21. Daaah! Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!